Presiden RI Prabowo Subianto kembali menyinggung hilirisasi dalam rapat Kabinet Perdananya di Istana Negara. Menurutnya program yang ada sejak era pemerintahan Jokowi Dodo itu adalah menjadi salah satu kunci kemakmuran. Maka dari itu Prabowo meminta kepada para menteri terkait dalam hal ini Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM Rosan Roslani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlila Hadalia, serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlang Gahartarto untuk segera menginventarisir proyek penting dalam hilirisasi di Indonesia. Di samping itu Prabowo juga menekankan kepada para menteri untuk mempersiapkan program kerja untuk bisa segera dikoordinasikan. Inventarisir proyek-proyek penting dalam program hilirisasi kita. 26 komoditas, proyek-proyek yang vital dalam 26 komoditas tersebut yang harus dihilirisasi, segera dirumuskan, bikin daftar, dan kita segera untuk mencari dana sehingga kita bisa mulai hilirisasi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Terima kasih.